Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik teman-teman kali ini saya akan berbagi tips bagaimana caranya untuk mengasah gunting di rumah agar tetap tajam atau yang sudah tumpul menjadi tajam kembali bagaimana caranya yang pertama tentu harus ada gunting ya kemudian yang kedua siapkan botol-botol bekas atau botol minuman ya tapi botol yang beling seperti ini botol apa saja boleh yang penting bisa untuk menggunting ya eh caranya simpel sekali eh teman-teman tinggal guntingkan gunting kalian ke botol beling tersebut ke bagian yang yang sesuai kalau disini kan terlalu besar disini jadi kita ambil yang paling kecil disini guntingkan aja seperti ini sesering mungkin sesering mungkin sampai guntingnya menjadi tajam kembali teman-teman seperti baru seperti baru beli teman-teman bisa praktekkan di rumah kalau ada gunting yang tumpul bisa di eh eh dibikin tajam lagi dengan cara seperti ini cukup mudah kan eh teman-teman boleh mencobanya di rumah eh gunting akan menjadi tajam kembali seperti ini saya cobakan pada plastik ya memang kembali tajam teman-teman padahal gunting ini sudah lama loh dia tajam lagi tuh luar biasa ya seperti baru gunting yang sudah lama kembali tajam seperti baru lagi oke teman-teman demikian tips dari saya semoga bermanfaat terutama untuk ibu-ibu maupun bapak-bapak di rumah yang mempunyai gunting eh selamat mencoba saya airi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati